Ada suatu yang seorang istri berkata pada suamiku tiba-tiba marah-marah Biar suami saya marah-marah terus kerja marah-marah Bener nih, iya betul bahagia saya marah-marah Jika ada pasanganku marah kepadaku Langsung jangan tengok, jangan dia cari kesalahan dia Mungkin aku punya jadi sebab dia marah Memasangi pasangan memang betul-betul penting Perbedaan, laki dengan pembeda Contoh saja apa, perbedaan sering terjadi pada diri kita Yang tanpa kita sadari jadi berantem Bayangin, seorang istri, sebuah ibu rumah tangga Yang biasanya di rumah, di rumah, masak pagi, ditinggal suaminya kerja Baik, coba bayangkan seorang suami Suami, istri itu Karena di rumah tadi gak ada teman dan sebagainya Jadi masak, nyuci baju, nyapin Kalau suami datang itu pengennya ngobrol Enak gitu kan, ngomong Suami itu di luar Karena dia harus urusan banyak orang Sebanyak ngomong Pengen sampai di rumah nanti pengen tenang Bayang Pengen tenang sampai di rumah Pulang ke rumah Ketemu istri yang pengen Ngomong Istri ketemu suami yang pengen Diam, ayo Itu kejadian model begini Kalau anda sebagai seorang suami yang bijak Gak perlu Diam kau, udah capek, udah jalan Lewat Nggak Biarkan, makanya saya ngomong Suami, kau harus hebat Dengerkan dia Biarpun sambil kau kantuk-kantuk Sambil bareng dia Iya, Masya Allah Masya Allah Itu senengnya Karena sebetulnya istri gak perlu pengen banyak didengar Hanya dia pengen menyanyi Dengan bahasanya di depan sang suami Jadi pandai-pandai Itu banyak semacam itu Kadang suami Oh, diam lah Tidak capek Oh, enggak Jadi betul-betul penting Memahami pasangan itu penting banget Jangan egois deh Jadi coba Kita perlu dengar Suami kok emaran Emosian dan sebagainya Kadang kita tidak sadar Gini loh ya kok idahnya Jika ada pasanganku marah kepadaku Langsung jangan tengok Jangan dia cari Kesalahan dia Tidak Mungkin aku punya Jadi sebab dia marah Kenapa Kok istriku marah tiba-tiba Saya pulang jemurut dia Gimana jemurut dua kali Padahal istri hanya ngomong Abang Lagi ngisi bang Bawain permen bang ya Lupa permen Permen Lupa suaminya Bukan permen Dia yang bikin sakit Lupanya yang menusuk Lupanya menusuk Coba itu suami gak sadar Jemurut Jemurut suami kurang jemurut Gak ada yang salah Mesti siapa Kenapa ya Kok istriku jemurut Sama Suami kadang-kadang Bisa-bisa tiba-tiba marah Jadi cepat Sebab itu gili Biasanya kita itu Karena kita ego Yang menjadikan sebab Pasangan rusak Berantakan Ada suatu Seorang istri berkata Suamiku tiba-tiba marah Marah Suami saya marah Marah Terus kerja Marah Marah Bener nih Iya betul Bahagia saya marah Dikit marah Dikit saya marah Berapa tahun nikah 5 tahun Mulai kapan marah-marah 6 bulan terakhir Satu tahun Berarti 4 tahun Gak marah-marah kan Coba cari Jangan-jangan ada sebab Kenapa berubah Semacam itu Jangan main koreksi pasangan Biasakan dalam Permasalah rumah tangga Koreksilah dirimu sendiri Sebelum orang lain Koreksi dirimu sendiri Jangan-jangan Engkau menjadi sebab Permasalahan tersebut Biarpun tampak Salah di dia Ternyata jauh-jauh Di sana ada sebab Kita yang buat Suami marah-marah Bisa jadi sebabnya istri Istrinya apa Istrinya itu super Super lelat Super lupa Super Gambarannya begini Sederhana Saya buat contoh Tapi ini bisa saja Terjadi Suaminya ada di luar Yang Tolong yang Baju abang Angkat ya Di telepon ini Angkat baju abang Yang Iya bang Takut kena hujan Suaminya pulang Kelihatan bajunya Masih di Cemuran Allah Tapi suaminya Karena suami baik Sabar senyum Sambil diambil Tapi jangan dianggap Tidak gesek hati Ya Allah Sudah begitu apa Geseknya enggak seberapa sih Cuma Tengok susang suami Ngipasin baju Karena besok mau dipakai Istrinya asik-asik Main sinetron Nonton sinetron Atau enggak peduli Paling enggak kan Anda minta Aduh bang mohon maaf Gini terus dia kerjakan Menghapus itu Lupanya itu Enggak Kadang istrinya Biarpun kesibukan yang lain Tapi tampakkan Kalau engkau melakukan kesalahan Biarpun kesibukan yang engkau lakukan Lebih berat Lebih penting daripada itu Tapi paling tidak kesalahan Harus kau bayar dulu Dengan penyesalan yang ditampakkan Pada pasangan Paling enggak Ayo Allah bangun Maaf bang Aduh bang Tapi ada kerjaan paling penting Maafin ya Enggak apa-apa Itu sudah terobati Jangan lihat duim Siam cuek Semua punya kipas-kipas Kipas dihadapin kipas Ditinggal Dibalik lagi sama istrinya Kan enggak acuh Kan istrinya tak tahu diri betul ini Ibaratnya begitu Sudah itu diserika sama suami Oke Enggak marah hari pertama Hari berikutnya Mungkin minggu Atau bahkan bulan berikutnya Suami berkata Aduh Sepatuku di luar Aku jemur kemarin Yang Tolong yang Sepatu abang loh ya Sudah ada tambahnya Jangan lupa loh yang Sudah nginget Karena sudah mulai ada Jangan lupa Kalau kemarin Biasa pakai jangan lupa Karena pasti inget Jangan lupa loh yang Jangan lupa yang ya Pakai yang Tapi agak nadai Iya bang Pulang ke rumah Benar suami Sepatunya di luar masih Allah Mulai sesak dia Sehingga yang ketiga Ngomongnya sudah Pakai Jangan lupa lah Awas lah Pakai awas Sudah gak ada keindahan Lagi mulai Akhirnya Bahasanya Kasar Karena apa Istrinya tidak sadar Membuat permasalahan Yang halus Yaitu Lelet Lelet Istrinya Suami makan Batok-batok Istrinya diem Dari sampingnya Whatsappan Ambil dengan air Bagaimana Kadang-kadang tidak peduli Itu permasalahan Kita tuh Banyak belajar ya Saya membaca buku dulu Masih di Mondok dulu Ada sebuah buku 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 ditulis orang Amerika Ajib Itu ada dalam Islam Tapi kenapa kita kurang bisa belajar Judul buku sederhana Bahasanya gini Bagaimana menjadi sekretaris yang sukses Itu Saya baca waktu itu Dan saya masih kecil Kalau gak saya Bisa baca begitu Bagaimana jadi Ajib Jadi sekretaris Pokoknya Matamu jangan kemana-mana Matamu harus ke tangan Bosmu ke mata bosmu Kapan bosmu bergerak Sudah mendahului gerakannya Jadi begitu caranya itu Jadi sebelum bos minta Sudah ini Jadi Itu cuma jadi sekretaris Artinya kalau suami sudah pengen keluar Mau keluar rumah Itu sudah Apa yang dibutuhkan sepatunya Kayak kunci mobil Atau balik Begitu sebaliknya Seorang suami Bukan hanya istri Hanya karena salahnya Kenapa yang mahasiswa wanita Saya ingin wanita Tak seolah-olah diublek-ublek disini Coba separuh lagi-lagi Separuh perubahan Karena separuh wanita Harus saya fokus wanita Kenapa? Biar tidak sakit kiki Nah Biasanya seperti itu Jadi amarah orang lain Misalnya dari Dari kita Maka Pahamilah pasanganmu Bisa dia marah Bukankah dia adalah suamimu Kalau marah Mestinya kamu khusus Tuhan Tidak mungkin dia marah Kepadaku tanpa sebab Nah ini kan Tidak mungkin dia ngomong Kasar padaku Tanpa sebab Kita cari Dalam diri kita Pahami bahasanya Marahnya dia Kemudian juga Kalau kita perlu Lebih jauh menafsiri Marahnya apa sih? Kalau memang Tidak benar sih Seorang suami Marah kepada istri Hanya demi anak Itu juga tidak benar Sampai ibunya Bistrinya bentak Gara-gara Urusan anaknya Itu juga tidak benar Sebetulnya Biarpun Kalau kita menghibur Diri Ngerti Kalau mau menghibur Diri Istri yang menghibur Diri Ya Kalau dia cinta Sama anakku Kan berarti Sebenarnya sama aku Juga Ini kan buah Cintaku Karena buah Cintaku Aku Tledor Aku Malu dia marah Kepadaku Ya wajar saja Dia marah Kepadaku Tapi setelahnya Marah Kepadaku Karena buah Cintanya Kan anak itu Buah cinta Memang kita menemukan Ada seorang Suami tidak tahu Gila atau bagaimana Gila bagus Jadi kalau Sampai suaminya Istri dipukul Demi anaknya Tapi kalau istri Saya menghibur istri Bisa Saya mengatakan Dia sebenarnya membela cinta Membela buah cinta Biarpun Tidak pantas suami Sampai melakukan Yang demikian Kepada istrinya Cuman jika terjadi Seorang suami Istri yang cerdas Dia berpikir Dia sebetulnya Marah kepada anak Karena memang apa Aku telah salah Memperlakukan anak Sesuatu yang membahayakan anak Sementara anak adalah Buah cinta kita Sehingga akan redah hati itu Jadi memahami pasangan Betul-betul penting Jadi jangan serta-merta Jika ada Perlakuan negatif Dari pasangan Lalu kita sambut Dengan Negatif Akan tapi Merenunglah sejenak Atau jangan menjawab Sebelum faham Betul Jangan menjawab Sebelum faham Betul Jangan menjawab Betul Jangan menerikan reaksi Apapun Kecuali faham Betul Kalau memang ternyata Anda salah Itu pun Cara menjawabnya juga beda Ataupun Yang salah dia Ada beda Tapi jangan-jangan Gara-gara begini Wah bercinta kok susah amat Harus winter banget Kalau gitu Enggak Itu rasa Ilmu rasa Anda pernah urusan Dengan anak Anda Kan begitu Bagaimana kita melakukan Anak Anda Dia seelah pun Kita masih maafkan Ya kayak begitu Dia tidak Dengan kita Ibu-ibu malam-malam Jerit kenapa Mohon maaf digikit Sama anaknya Tapi apakah langsung Kurang ajar kau Tidak ada Karena faham Dia makna cinta Baik Jadi tolong Dalam rumah tangga Tentu ada permasalahan Tapi Fahamilah Cara Pasangan Mencintaimu Jangan tuntut Dia memahami Cara Mencintaimu Biarpun Marhalah selanjutnya Langkah selanjutnya Nanti Kita Tunjukkan Bahwasannya Kita punya Cara Mencintai Setiap orang Berbeda-beda Beda-beda Cara mencintai Maka Fahami Cara pasangan Mencintaimu Nah di saat Kita memahami Itu adalah Bahasa cinta Tutur kata Tidak jaminan Ada orang Cara ngomongnya Kasar Memang modelnya Begitu Karena hidupnya Dengan ombak Dia Kalau ngomong Harus ngangkat suara Dia kalau ngomong Tidak keras Bukan dia lagi Tapi jangan dianggap Itu sebuah Sebuah bentakan Cuman Sebagian orang Yang gak paham Kan kagetnya Coba Perempuan yang lembut Kumpulnya dengan Saudara lembut Kalau ngomong Didikahkan sama orang Wajahnya Suaranya bentak Kaget Padahal dia Biasanya begitu Memang suaranya begitu Tapi bagaimana Saya tahu Itu maksudnya Tau Orang pantai Saya dengar Ombak Jadi Nyantai Fahami pasangan Untuk indah sekali Dan Semua problem Dalam rumah tangga Rata-rata tadi Yang kita sebutkan Egois Kita ikut Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton